Untuk pertama kalinya, interaksi cepat menggunakan senjata antileri medan sistem kanon dengan tentara Amerika Serikat dilakukan dalam kegiatan LATGAPMA Garuda SIL 2022. Hal itu diungkapkan penglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi Bubenu Sumsel Haji Hermanderu saat menyaksikan latihan hirai. Siren LATMA Garuda Perisai 16 per 2022 dalam rangka Super Garuda Perisai Dimensi Budara 2022 di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Andika menyebutkan dalam skenario latihan cara hadir senjata bantuan jarak jauh menggunakan pesawat. Dan tentunya hal ini akan menambah jam terbang bagi personel yang terlibat dalam latihan tersebut. Andika berterima kasih kepada Gubernur Hermanderu bersama Korko Pimda Sumsel yang telah mendukung latihan gabungan bersama 13 negara Super Garuda SIL 200 di Sumsel berjalan lancar. Dalam latihan ini prajurit TNI Angkatan Udara bersama prajurit Amerika Serikat melalui maneuver menggunakan pesawat Hercules yang membawa alutsista dan diturunkan dari pesawat kemudian digunakan untuk membidik sasaran di kejauhan. Terima kasih telah menonton!